Intro Selamat bertemu kembali di rumah Gemar Matematika Untuk kali ini kita akan membahas Cara menghitung volume limas Dengan alas yang berbeda bentuk Mulai dari bentuk segi 4 Ataupun segi 3 Silahkan disimak dengan baik Namun sebelumnya jangan lupa Untuk tetap dukung rumah Gemar Matematika Dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru Kita masuk ke pembahasan tentang limas Yang pertama kita bahas tentang jenis-jenis limas terlebih dahulu Perhatikan disini sudah ada gambar sebuah limas Nah ini merupakan limas dengan alas yang berbentuk persegi Perhatikan alasnya ini ada tanda sama Pada bagian sisi alas ini merupakan limas yang alasnya berbentuk persegi Kemudian yang kedua Kemudian yang kedua disini juga ada sebuah limas di mana alasnya berbentuk segitiga Ini disebut dengan limas segitiga Berikutnya perhatikan gambarnya hampir sama dengan limas gambar pertama Namun alas dari limas tersebut adalah persegi panjang Kemudian berikutnya disini gambarnya merupakan limas yang alasnya berbentuk segi 5 Disini ada 5 sisi dari 1, 2, 3, 4, 5 Nah ini adalah limas yang alasnya berbentuk segi 5 Kemudian selanjutnya ini limas dengan alas berbentuk segi 6 Rumus untuk menghitung volume limas adalah 1 per 3 dikali luas alas dikali tinggi Untuk lebih mudahnya kita langsung masuk ke pembahasan soal Perhatikan disini sudah ada gambar limas Ini adalah limas dengan alas persegi Kita akan hitung volume-nya dengan rumus tadi yaitu 1 per 3 dikali luas alas dikali tinggi Kita jabarkan kembali Volume sama dengan 1 per 3 luas alas Perhatikan disini alasnya berbentuk persegi Maka rumus luas alas yang kita gunakan adalah rumus luas dari persegi Luas persegi rumusnya yaitu sisi kali sisi Kemudian dikali dengan disini tinggi maka dikali tinggi Jadi setiap limas itu berbeda cara menghitung volume-nya tergantung dari bentuk alasnya Kita akan bahas satu persatu kita mulai dari soal pertama terlebih dahulu Kita hitung volume sama dengan 1 per 3-nya turun Kemudian sisi kali sisi ini alasnya Sisinya panjangnya 25 Maka dikali 25 Dikali 25 Kemudian dikali tinggi limas Tinggi limas adalah bagian yang tegak Ini yang berwarna kuning Yaitu 18 cm Maka dikalikan dengan 18 Ini 18 bisa kita bagi dengan 3 18 dibagi 3 hasilnya sama dengan 6 Selanjutnya kita kalikan 1 dikali 25 Dikali 25 Sama dengan 625 Kemudian dikalikan dengan 6 yang ini 625 dikali 6 Sama dengan 3750 Maka volume limas tersebut adalah 3750 cm3 Untuk volume kita menggunakan satuan kubik Selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya Yaitu perhatikan disini sudah ada gambar limas Dimana alasnya berbeda ukuran Berarti ini adalah limas dengan alas berbentuk persegi panjang Masih menggunakan rumus yang sama Yaitu 1 per 3 Dikali luas alas Dikali tinggi Kita masukkan volume Sama dengan 1 per 3 Selanjutnya dikali luas alas Nah alasnya disini adalah persegi panjang Untuk luas persegi panjang Rumusnya adalah panjang kali lebar Kemudian dikalikan dengan tinggi Kita hitung 1 per 3 Kemudian selanjutnya panjang kali lebar Panjangnya adalah 18 Kemudian lebarnya yaitu 14 Maka menjadi 18 dikali 14 Selanjutnya dikali dengan tinggi limas Disini yang tegak tinggi limasnya Ukurannya yaitu 16 cm Maka dikalikan dengan 16 Ada angka yang bisa dibagi 3 Yaitu ini 18 Bisa dibagi 3 Hasilnya sama dengan 6 Kita hitung 1 dikali 6 Kemudian 6 dikali 14 Sama dengan 84 Selanjutnya dikalikan dengan 16 84 dikali 16 Hasilnya sama dengan 1344 Maka volume daripada limas tersebut adalah 1344 cm3 Kita masuk ke contoh yang berikutnya Perhatikan disini sudah ada gambar sebuah limas Ini alasnya berbentuk segitiga Untuk menghitung volume nya masih menggunakan rumus yang sama Yaitu 1 per 3 dikali luas alas dikali tinggi Kita perhatikan disini segitiga bentuk alasnya ya Maka rumusnya menjadi 1 per 3 dikali luas alas Karena alasnya berbentuk segitiga Karena alasnya berbentuk segitiga Maka untuk menghitung luas alas kita menggunakan rumus luas segitiga Luas segitiga rumusnya adalah 1 per 3 dikali alas dikali tinggi Disini tingginya adalah tinggi segitiga ya Kemudian dikalikan dengan tinggi limas Kita hitung sesuai dengan rumus Volume sama dengan 1 per 3 Disini kemudian 1 per 2 berarti kita turunkan 1 per 2 dikali Alasnya adalah 6 Ini alas ya Karena ini berbentuk segitiga siku-siku Alasnya 6 Kemudian tingginya yaitu 8 Sehingga menjadi 6 dikali 8 Kemudian dikalikan dengan tinggi limas Tinggi limas adalah bagian yang tegak ini Yaitu 10 Maka dikalikan dengan 10 Ini bisa kita bagi 6 Bisa dibagi dengan 3 Hasilnya sama dengan 2 Kemudian ini juga bisa dibagi Yaitu 8 dibagi 2 Sama dengan 4 Atau kalian mau bagi 10 ke 2 juga boleh Sama saja Kita hitung 1 dikali 1 Sama dengan 1 Kemudian dikali 2 Sama dengan 2 Selanjutnya 2 dikali 4 Sama dengan 8 Kemudian dikalikan dengan 10 8 dikali 10 Hasilnya sama dengan 80 Maka volume dari limas tersebut adalah 80 cm3 Demikianlah pembahasan kita kali ini Yaitu cara untuk menghitung limas dengan alas yang berbeda Mudah-mudahan bisa bermanfaat Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!